Intro Boleh juga Cantikan anaknya dibanding ma ya Waduh Gawat Gila kali itu orang Masa anak gue juga mau dimbat Si Candy juga gak kena dibilangin Loh gue bilang jangan keluar-keluar Eh dia malah keliaran Jangan-jangan tuh cowok bisa nekat Tanggung-tanggung gak ada Gue harus suruh dia pergi Sekarang juga Eh Lo gimana sih Katanya gak enak badan Bukannya tidur aja lo di rumah Diam aja di rumah Malah keliaran lo ya Orang aku cuma ngebeli minstan doang Gue gak mau tau Sekarang medikan lo pergi kursus Pergi gak Ih mama tuh apaan sih Kursus pertama juga sekarang udah selesai Ini aku juga belum selesai makan Apa nih ma Ikut dam selanjutnya aja Karena gak mau pergi Enggak 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 Karena aku juga lagi gak enak badan mama Enggak usah banyak alesannya lo Pakai gak enak badan segala Eh kalo cuman gak enak badan lo gak bakal pingsan di jalan Ngerti gak? Iya masih makan Udah 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 Mama Mama gini dong selesai Kak Berangkat lah lo Gue mau udah di luar nih sekarang Ayo berangkat Mama Apa lagi sih lo? Hah? Berangkat? Iya 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 ma Mama 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 kenapa sih gak seneng ya Gini di rumah? Emang mama tuh merasa keganggu sama Candy? Mama gak suka kalo kini nemenin mama disini Mama gak kemana-mana kan? Gue gak seneng Kenapa lu ngototin gue? Berangkat! Seneng Maafin mama Ken Mama terpaksa begini Mama cuman gak mau kamu celaka Mama gak mau kamu diapapain sama orang itu Tempat ini bener-bener gak aman buat kamu Kamu tau kan? Mama Aku gak mau kursus bukan karena males Tapi aku sakit ma Bukan badan aku yang sakit tapi hati aku Mama gak tau sih Gimana anak-anak disana semua ngina mama Aku gak rela denger mama dikata-katain sama mereka Mama diam Yung Mama diam Oh, my God. Ih, sebenernya aku tuh malas banget masuk hari ini. Paling-paling mereka juga ngejik aku kayak kemarin yang enggak-enggak. Ih, lagi mama sih, pake maksa-maksa aku masuk segala. Lo tau lagi tenang-tenang di rumah. Dipaksa lagi, tas pake dibuang keluar lagi. Masuk aja kali ya. Ya udah terlanjur di sini, mau kemana lagi? Nggak nih, Ali sifat kemana ya? Bener-bener gak tau malu lo ya. Masuk berani-berani aja dateng ke sini. Si nyokap lo udah aliprofesi, belum? Kalau belum, pulang nih lo. Kita gak mau tempat ini jadi tempat maksiat. Alias tempat pelacuran. Nyokap lo nyamber berapa suami orang, sampai-sampai lo bisa kursus di tempat kayak gini. Eh, jangan ngomong sembarangan ya? Hah, ngomong sembarangan? Siapa yang ngomong sembarangan? Tapi emang bener kenyataannya kayak gini kan? Udah deh, lo pulang aja. Kalau gue jadi lo, gue sih udah pergi kemana-mana untuk selama-lamanya. Punya malu dikit, Kak. Kan? Kok kamu baru dateng sih? Mau pulang aja, Ren. Loh, kok malah pulang? Kamu kan baru dateng. Tadi aja kamu gak masuk. Kamu dicariin loh sama guru drama. Gak ada yang menerima aku di sini. Udah, pokoknya kamu masuk ya. Kalau misalnya kamu gak mau masuk, artinya kamu nyuruh aku pulang juga. Makasih ya, Ren. Sekarang ada kamu, aku jadi kuat deh. Ya. Emang enak. Makasih ya, Nel. Bertuah rasa tuh dia. Akhirnya berhasil julga kita, Nel. Tentu. Ya, ya. Ya, cepet. Dek. Tentu. Sakit tau gak? Eh, nanti kalian tuh kalo jalan liat liat dong. Eh, lagian anak pelacur kayak lo tuh gak bantus lawat jalan ini. Apalagi kursus disini, ngerti? Pada sana pergi! Pelacur! Iya, Pan. Gue lagi di lokasi syuting nih. Kenapa? Ganggung gak? Enggak kok, Pan. Enggak. Gue lagi break. Justru kebetulan pada lo telpon. Lu tau gak sih, Pan? Anak-anak kursus. Mereka tuh makin kacau, Pan. Mereka tuh udah berani ngelakuin dan ngomong yang enggak-enggak ke Candy, Pan. Yang enggak-enggak gimana? Pokoknya mereka tuh bener-bener nyuekin Candy deh, Pan. Candy tuh gak mau ditegur. Candy tuh kayak virus nular. Lu ngerti gak sih? Sampe segitunya, Ter. Iya, Pan. Dan lo tau. Yang paling parah tuh pas di kantin, Pan. Anak-anak tuh pada ngembalin makanannya mereka. Karena mereka tau kalo Candy tuh pesen makanan yang sama kayak mereka. Gila gak sih? Itu sih udah kelewatan, Ter, kalo gue bilang. Iya, Pan. Dan gue tau, ini tuh pasti ada provokatornya, Pan. Kita mulai lagi, ya? Oh, iya, iya. Pan, Pan. Gue tag dulu ya. Gue udah dipanggil. Ntar gue kabar-kabarin lagi ya. Oh, iya udah, iya udah. Oke. Oke, thank you ya, Ter, ya? Iya. Candy, Candy. Kenapa orang sebaik kamu bisa ngalamin kejadian kayak gini? Ini gak adil buat dia. Ih, udah dibilangin dari tadi gue gak bisa, gue gak bisa. Mudah kan lo ya? Gak bisa kenapa sih? Waduh, gawat nih. Si Candy kan ntar lagi balik. Gue harus buru-buru nguserni orang. Gak bisa kenapa sih? Gue. Gue udah ada janjian orang. Ye. Gila aja lu, Mel. Kan gue duluan yang disini. Ya emang. Tapi tuh orang udah bukin gue dari jauh-jauh hari. Kenapa lo gak bilang dari tadi? Lupa. Lupa. Brengsek. Bojok. Astau gue, dia gak punya janji sama siapa-siapa tuh. Waduh, kena tuh gue dikadalin sama tuh pelacur brengsek. Kalo gini gue gak bakalan kesini lagi. Goblok si Amel. Lama-lama gue bisa bangkrut nih kalo begini terus. Mel, bayar utang lo! Buset dah. Mami gak gak ada angin gak gak ada apa. Dateng-dateng lagiin utang. Emang lagi gak ada hujan gak ada angin? Adanya gledek. Lama bikin gue miskin. Tadi si Andre dateng lo tolak. Sorry deh Mi. Sorry. Sorry.